selamat datang kembali di channel global extreme kali ini kita akan reparasi atau pergantian baterai dari speaker harman kardon seri onyx biasanya disini sudah saya bongkar baterainya biasanya kalau problemnya dia nggak bisa charging atau nggak bisa hidup lagi karena usia baterainya memang sudah habis masanya jadi kita harus perlu mengganti baterainya kalian nanti bisa ganti baterainya dengan baterai yang original misalnya saya gunakan Panasonic NC-R18650B atau kalian juga bisa pakai yang LG kalau yang Panasonic ini miliampernya 3500 kalau yang LG 3400 kalian boleh pilih yang mana aja karena baterai aslinya juga hanya 2600 jadi kita ganti yang lebih besar lagi supaya kapasitasnya bisa lebih lama lagi dan jangan lupa juga di baterainya menggunakan modul BMS juga atau modul proteksi baterai litium jadi jangan lupa dilepas di asli baterainya supaya dia tetap punya modul proteksinya walaupun kalian hilang modul proteksinya kalian bisa beli nanti yang tipenya walaupun bukan bunder tetap bisa dipakai atau kalian pasang di bagian sisi luarnya jadi ada modul yang bulat dan ada modul yang panjang seperti di baterai handphone kalian bisa pakai juga dan setelah kalian nanti lepas semua kulit baterainya aslinya warnanya biru seperti ini kita perlu melepas nanti disini jadi pelepasan nikelnya harus hati-hati supaya kita bisa pakai lagi tanpa perlu mengganti nikelnya lagi jadi guna kentang potong yang tipis kupas sedikit-sedikit jadi tujuannya supaya pelat nikelnya kita bisa pakai lagi jadi kalau pelat nikelnya misalnya rusak tinggal diganti aja jadi kalau bisa jangan sampai ganti pelat nikelnya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini bagian atas juga sama selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati nah jadi solatornya jangan sampai hilang p Jordan selamat menikmati Terima kasih. 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 hai 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 teraslinya Hai teraslinya bener-bener nol Hai baterai pengganti 3,5 ya jadi memang posisinya posisi-posisi habis jadi kita harus posisi habis Hai nggak bisa pasang-pasang bisa Oh enggak bisa jadi memang baterai barunya memang dalam posisi habis kita harus just terlebih dahulu hai 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 memang posisi habis baterai barunya Hai terbiasa memang posisi apa 3,5 Hai 3,7 kalau kalau dalam penyimpanan ya Hai nggak boleh di-cash penuh kalau disimpan Hai hari prosedur baterainya Hai 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 yang jelas tadi nambang awalnya tersebut ngecas untuk selanjutnya sebelumnya enggak sebelumnya enggak jatuhnya baterai nya benar-benar 0-2-0 mungkin pas dipinjem enggak karena dicasnya i Hai ketika aku udah mati sehingga jadi kali ini kita udah selesai untuk ganti baterainya Nanti jadi kita akan coba Charger dulu supaya bisa lihat performa baterainya lagi kalau baterainya bagus kita akan powernya-powernya bisa gedip-gedip lagi kita akan tunggu sampai nanti full charge jadi seperti itu untuk pergantian Harman kardon kali ini untuk baterainya jadi kalau kalian nanti punya Harman kardon jangan khawatir kalau baterainya ternyata nggak bisa di cas memang karena umur baterainya sudah habis dan seperti itu video kali ini jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau kalian masih ada pertanyaan kalian bisa bertanya di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih lebih rame lagi jadi selain terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya hai hai